Intro Assalamualaikum Wr. Wb Tabipun Selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo Sebagai tim pengampu dari mata kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia Memasuki sesi keempat atau pertemuan keempat Kita kembali membahas terkait dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Tepatnya kali ini kita akan membahas terkait dengan Topik kedua, yaitu Tata istilah Apa saja yang kini kita pelajari Yang pertama adalah bagaimana proses penyerapannya Kaidahnya, syaratnya Nah, karena bagaimanapun juga Bahasa Indonesia tidak murni Berasal dari bahasa Melayu Karena kita mengalami proses Penyerapan dan menggunakan bahasa Daerah, bahasa asing, dan sejenisnya Nah, bagaimana materi Ini menjelaskan fenomena Perkembangan Bahasa Indonesia Yuk, kita masuk ke dalam materi Oke, baiklah Di pertemuan keempat ini Kita masuk dalam materi MkU Pendidikan Bahasa Indonesia Khususnya yang bahas terkait dengan Tata istilah Jadi teman-teman, seperti kalian ketahui Bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu Tapi tidak murni bahwa itu berasal dari bahasa Melayu saja Atau bahasa Indonesia Tidak Tapi dalam perkembangan yang bahasa Indonesia itu menyerap berbagai bahasa Yang ada di sekitarnya Oke, sebagai awalan Saya tidak pernah lupa dan sungkan untuk mengingatkan teman-teman Jika ada pertanyaan yang dirasa Butuh jawaban atau ingin di Ya, diberikan ke saya Silahkan ajukan pertanyaan itu di kolom komentar yang ada di Youtube ini Atau kalian bisa mengajukannya di dalam Forum diskusi di Viklas Unila ACID Terima kasih ya Tolong Jika ada pertanyaan Jika ada pertanyaan, silahkan lontarkan langsung Jangan dipendam Oke Kita masuk ke dalam materi Di pertemuan keempat ini Kita akan tetap berfokus kepada Pedoman Umum Ejen Bahasa Indonesia Sudah saya tautkan Ada KBBI ya di C5 Silahkan kalian download Ingat Ini penting buat kalian Ukurannya tidak seberapa Bisa kalian download di App Store, di Google, atau di iOS ya Yang punya Apple, silahkan Saya tidak tahu namanya apa Saya bukan pengguna Apple soalnya Saya pengguna Android Silahkan kalian download KBBI 5 itu tersedia dengan Ukuran yang relatif kecil Dan bisa kalian gunakan kapanpun saja Jadi ketika kalian butuh Bisa kalian gunakan Kalian buka Cari kata-katanya Istilah-istilah ya Seperti itu Karena ini adalah Terkait dengan hal teknis Bahasa Indonesia Pedoman Umum Ejen Bahasa Indonesia Maka sering-sering Kalian akan memegang Gawai kalian berupa Laptop Handphone Dan jenisnya Jangan lupa Karena ini adalah teknis banget ya Gak perlu banyak materi Hafalan Dan kalian mau tidak mau Akan banyak tugas nantinya Jadi belajar Langsung praktik Itu kuncinya Ada 4 ya Nih teman-teman Kita mulai Apa padanan istilah dari Social Distancing Sering denger ya Apa Tahu-tahu-tahu Iya Social Distancing Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Indonesia adalah Pembatasan Sosial Di era pandemi kala ini Banyak istilah-istilah asing Istilah-istilah Bahasa Inggris Yang akhirnya diserap Dan dicari padanan Katanya dalam Bahasa Indonesia Tujuan yang buat apa Memudahkan masyarakat Tingkat pendidikan masyarakat kita Beragam Jika kalian Mahasiswa S1 Tingkat Satu Sosial 2 ya Mungkin Untuk Bahasa Inggris Gak masalah Cuman orang-orang di luaran Bingung Apa itu Social Distancing Maka Cari padanannya Agar masyarakat awam Paham Bahwa itu adalah Pembatasan Sosial Pembatasan Sosial itu apa Kita tidak akan Jelaskan itu Tugas yang lainnya Ada gugus tugas Kita berfokus ke dalam istilah Social Distancing Istilah Bahasa Inggris Dalam Bahasa Indonesia Ada Pembatasan Sosial Oke Terkait dengan kesejarahannya Ini dia Muncul Kala itu di Kongres Bahasa Indonesia I Tahun 1938 itu Diadakan di Solo Memberikan amanat Untuk Menyusun Panduan Peristilahan Dalam Bahasa Indonesia Lalu di 1942 Ketika pendudukan Jepang Kepada Indonesia Mereka mewarang Menggunakan Bahasa Belanda Sehingga Mereka menyusun Sebuah komite Yang bernama Komisi Bahasa Indonesia Untuk mengembangkan Istilah Bahasa Indonesia Antara lain Melalui pembentukan Istilah Keilmuan Hanya fokusnya Kepada Bidah-bidah keilmuan Berangkat ke 1947 Setelah Kemerdekaan Pemerintah Indonesia Membentuk Panitia Kerja Bahasa Indonesia Yang diketuai oleh Sultan Takdir Alih Tugasnya adalah Mencari Atau menyusun Bagaimana Peristilahan Bahasa Indonesia Lalu tahun 1950 Menteri Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Pemerintah Indonesia Membentuk Panitia Peristilahan Yaitu Komisi Istilah Masuk Kepada tahun 1972 Komisi Istilah Diambil alih oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Dan 75 Terbit Pedoman Umum Pembentukan Istilah Atau dikenal dengan PUPI Yang disusun Dengan berpeda Pada International Organization for Standardization Dari UNESCO ISO TC37 Ini terkait dengan Pembentukan Istilah Teranyar adalah 2016 Bahwa Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Menggarap Tugasnya menggarap Terkait dengan Istilah-istilah yang ada Dalam Bahasa Indonesia Dan kala itu Di 2016 Sampai saat ini 2021 Sudah mencapai Lebih dari 350 ribu Istilah Dari berbagai Bidang Ilmu Yang ada Dan masuk Dalam Bahasa Indonesia Cukup banyak ya 350 ribu Ya Tata Istilah Di dalam Pengembangan Peristilan Biasanya dibentuk Panitia yang membahas Peristilan Kemudian dilakukan Pembakuan Pembaharuan Penyegaran Pembakuan Istilah ini Perlu dilakukan Agar ada Keseragaman Penggunaan Istilah Di masyarakat Pembentukan Istilah Merupakan Kegiatan Dalam Perencanaan Bahasa Yakni Dalam Pengembangan Bahasa Khususnya Pengembangan Khusus Seperti tadi Di awal Saya bilang Di arah Pandemi Banyak Istilah-istilah Baru Ada Pandemi Epidemi Social Desensing Seperti itu Ini harus Diresap Harus Diambil Ke dalam Bahasa Indonesia Cari padananya Agar Masyarakat Tidak Bingung Seperti itu Physical Distensing Ada Sosial Ada Fisikal Cari padananya Ada Beberapa Pengertian Terkait Dengan Tata Istilah Pertama Dalam Valber Dalam Manual Of Terminology Pembakuan Istilah Merupakan Penyeragaman Dengan Memilih Istilah Atau Mencipta Istilah Baru Lalu Lerat Dalam Mos Specialist Mengatakan Bahwa Pembakuan Istilah Merupakan Tindakan Meresmikan Istilah Oleh Suatu Badan Yang Memiliki Autoritas Dalam hal Ini Kalau kita Badan Bahasa Bagaimana Dan siapa Saja Yang Diajak Atau Berkecimpung Di dalam Pembentukan Istilah Yang pertama Adalah Pakar Bidang Pakar Bidang Ini Terkait Dengan Para Ahli Di Bidang Tertentu Misalkan Bidang Fisika Bidang Kimia Bidang Biologi Hanya Mereka Yang Tahu Istilah Di Bidang Nanti Tugas Mereka Menyetorkan Kata Kata Yang Baru Yang Harus Digunakan Dalam Bahasa Indonesia Atau Dimunculkan Dalam Bahasa Indonesia Disetorkan Siapa Pihak Berikutnya Yaitu Pakar Bahasa Pakar Bahasa Ini Dimunculkan Atau Bertugas Karena Mereka Yang Tahu Kaedah Kebahasan Dan Bagaimana Prosesnya Menyerap Kata Kata Asing Tadi Ketika Para Ahli Di Bidang Kedokteran Memunculkan Ini Harus Diserap Sosial Disensi Para Pakar Bahasa Memikirkan Sosial Disensi Apa Dalam Bahasa Indonesia Yang Pas Gini Gini Prosesnya Seperti Apa Apakah Harus Diserap Apakah Harus Di Adopsi Atau Harus Di Adoptasi Seperti Itu Jadi Mereka Yang Tahu Kaedah Pakar Bahas Lalu Bagaimana Fungsi Masyarakat Fungsi Masyarakat Tidak Lepas Dari Bagaimana Ia Mencipta Mengkreasi Istilah Baru Karena Bagaimanapun Juga Komunitas Di Masyarakat Sebagai Pengguna Ketika Mereka Memasifkan Sebuah Istilah Baru Maka Mau Tidak Mau Badan Bahasa Akan Melihat Itu Sebagai Fenomena Baru Dan Memunculkan Dalam Kamus Bahasa Indonesia Terbitan Berikutnya Ya Seperti Istilah Bahasa Inggris Sebenarnya Knowing Every Particular Object Itu Dalam KBBI Ada Kenapa Karena Kita Sudah Masif Dan Viral Digunakan Maka Itu Diserap Dalam Bahasa Indonesia Kepo Mau Tau Urusan Orang Tapi Benar Itu Masuk Knowing Every Particular Object Ya Berikutnya Istilah Adalah Kata Atau Gomungan Kata Yang Digunakan Sebagai Nama Atau Lambang Yang Dengan Cermat Mengungkapkan Makla Konsep Proses Keadaan Atau Sifat Yang khas Di bidang Ilmu Pergetahuan Teknologi Dan Seni Ini terkait Dengan Pengertian Apa itu Istilah Lebih Jauh Istilahnya Terbagi menjadi Dua macam Ada Istilah Umum Dan Istilah Khusus Umum Dan Khusus Sudah Paham Ini contohnya Ada Anak Ada Bapak Ada Ibu Ada Kemeja Ada Kebaya Dulunya Anak Bapak Ibunya Adalah Istilah Khusus Khusus Di bidang Antropologi Terkait dengan Kekerabatan Tapi karena Masif Digunakan Di masalah Menjadi Istilah Umum Karena Penggunanya Sudah Meluas Sementara Kemeja Kebaya Itu Tata Busana Tapi Karena Masif Luas Digunakan Menjadi Bahasa Indonesia Indonesia Lalu Berikutnya Ada Istilah Khusus Khusus Khususnya Spesifik Ada Akupuntur Ada Autopsi Ada Kepala Negara Ada Deportasi Ada Aristokrat Dua Yang di Atas Adalah Istilah Di bidang Kedokteran Atau Kesehatan Kepala Negara Deportasi Dan Aristokrat Mungkin Sering Kita Dengarkan Dalam Bicaraan Biasa Di Masyarakat Tapi Sesungguhnya Tiga Kata Kosa Kata Ini Adalah Khusus Digunakan Di bidang Politik Seperti itu Teman-teman Jadi Ada Dua Khusus Dan Umum Syarat Peristilahan Yang Persyaratan Istilah Yang Baik Saya kebalik Terima kasih Syarat Peristilahan Ya Bicara tentang Syarat istilah yang baik Itu ada Lima Syarat Yang pertama Tepat Untuk Mengungkapkan Suatu konsep Dan Tidak Menyimpang Dari Makna Yang Maksud Disini Ada Gembira Senang Membahagia Ini Sebenarnya Satu Makna Hampir Satu Makna Tapi Ketika Digunakan Tergantung Konteks Ia terlihat Gembira Ia terlihat Senang Ia terlihat Bahagia Mungkin Bisa Sama Tapi Penggunaannya Kesuaikan Dalam Kalimatnya Seperti Area Daerah Kawasan Dan Wilayah Kawasan Hutan Lindung Tidak Pernah Disebut Dengan Wilayah Hutan Lindung Atau Dairah Hutan Lindung Bisa Disebut Kawasan Wilayah Terdampak Banjir Jarang Disebutkan Area Terdampak Banjir Karena Scoopnya Lebih Luas Area Lebih Kecil Seperti itu Gunakan Istilah Yang Tepat Lalu Berikutnya Ringkas Ada kata Fit Dalam Bahasa Inggris Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu adalah Makanan Ternak Tapi Terlalu Bahasa Inggris Mengenal Vocabulary Atau Perbenaran Kata Tapi Di kita Bahasa Indonesia Terkenal Sebagai Kosa Kata Yang Pendek Pendek Tidak Sepanjang Itu yang Kedua Lalu Ketiga Adalah Bernilai Rasa Baik Ada Panti Jumpo Atau Rumah Jumpo Dan Panti Ureda Pasti Lebih Nyaman Atau Lebih Baik Pemakna Panti Ureda Ada Mantan Ada Bekas Kalian Sering Menyebutnya Pemantan Yang Ke Empat Sedap Didengar Ada Efektif Efisien Tapi Sebenarnya Di bahasa Indonesia Ada Namanya Mangkus Dan Sangkil Itu Efektif Dan Efisien Dalam Bahasa Inggris Efektif Dan Efisien Akhirnya Kita Gunakan Efektif Dan Efisien Karena Lebih Enak Didengar Sementara Mangkus Dan Sangkil Sama Saja Tapi Karena Tidak Biasa Didengar Dan Tidak Enak Didengar Jarang Digunakan Efektif Dan Efisien Lalu Yang Terakhir Kelima Syarat Istilah yang Baik Harus Sesuai Dengan Kaida Kalian Kenal Penerjemah Bukan Penterjemah Kenapa? Karena Ketika Dalam Posisi Berimbuhan Ini KPTS Lesap Bukan Pensurvey Tapi Penyurvey Bukan Penterjemah Tapi Pener Jema Sementara Perajin Sementara Perajin Bukan Peng Perajin Karena Tidak Ada Imbuhan Peng Jadi Harus Sesuai Dengan Kaida Atau Istilah Bahasa Indonesia Sumbernya Dari Mana? Ada Tiga Setidak Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Bahasa Indonesia Itu Jadi Bahasa Indonesia Dan Bahasa Asing Dan Dalam Bahasa Apapun Ini Sesuai Dengan Internasional Standardization UNESCO Pembentukan Istilah Ini Tidak Ada Bahasa Negara Satupun Yang Tidak Menyerap Tidak Menggunakan Bahasa Asing Karena Ketika Berinteraksi Di Masyarakat Kadang-kadang Bahasa Itu Intervensi Dari Sosial Masyarakatan Seperti Tadi Ada Kepo Akhirnya Akhirnya Diserap Dalam Bahasa Indonesia Seperti Itu Mari kita Bahasa Satu Persatu Ada Tiga Yang Pertama Bahasa Indonesia Kosa Kata Bahasa Indonesia Itu Dalam KBBI 5 Tercatat Ada 108 ribu Entry Tapi Sebenarnya Kosa Kata Itu Jauh Lebih Banyak Mengapa Demikian Karena Tidak Ada Seorang Pun Mengenal Seluruh Kosa Kata Suatu Bahasa Oleh Kosa Kata Bahasa Indonesia Baik Yang Lazim Atau Tidak Lazim Digunakan Yang Termuat Dalam KBBI Dapat Diperkenalkan Kepo Kata Masyarakat Melalui Pemadanan Atau Pencipaan Istilah Baru Seperti Kavisok Kedai Kopi Kedai Itu Belanda Kopinya Melayu Atau Menciptakan Kembali Atau Refresh Kembali Menyegarkan Kata Yang Telah Usang Misalkan Canggih Canggih Untuk Padanan Sophisticated Dulu Canggih Itu Untuk 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 Sebuah Olok-olokan Karena Sifatnya Negatif Orang Dikatakan Canggih Itu Minder Kenapa Karena Dia Pasti Dimaknai Sebagai Banyak Cakap Bawel Cerewet Suka Mengganggu Itu orangnya Canggih Ih Canggih Bener Mulutnya Cerewet Bener Itu Orang Reset Lah Tapi Untuk Saat Ini Ada Perluasan Makna Dan Makna Menjadi Positif Yaitu Sangat Modern Rumit Ruet Atau Terkembang Banyak Berpengalaman Bergaya Intelektual Itu Makna Canggih Saat Ini Seperti Itu Jadi Istilah-istilah Lama Bisa Menjadi Istilah Baru Tergantung Nanti Dalam Bagaimana Konteks Itu Memaknainya Dan Bagaimana Masyarakat Menggunakannya Bisa Saja Menyerap Kata Yang Baru Atau Justru Menghidupkan Kata-kata Yang Lama Sorry Ini ada Bahasa Daerah Oh maaf Bahasa Daerah Di Indonesia Semuanya Berpotensi Menyumbangkan Unsur Kosa Katanya Dan Memekarkan Kosa Kata Indonesia Khususnya Bertalian Dan Peristilahan Salah Satu Contohnya Bahasa Jawa Andrawina Pesta Makan Enak Perjamuan Resmi Prasmanan Ini istilah Prasmanan Bankir Nah Dalam Bahasa Indonesia Diartikannya Sebagai Andrawina Ada Juga Kenal Graha Graha Telkomsel Eh Itu Graha Telkomsel Grapari Graha Pari Graha Atau rumah Itu Bahasa Jawa Juga Substitute Ganti Bahasa Indonesia Sulih Mengunduh Atau Mengopi Berkas Dari Lain Informasi Dari Ini Download Bahasa Indonesia Unduh Mendownload Mengunduh Ingin Mengetahui Segala-galanya Selalu Ingin Mengetahui Segala-galanya Serius Dalam Bahasa Indonesia Melit Diadaptasi Dari Bahasa Bali Bully Risa Bahasa Minang Membuli Merisa Former Bekas Mantan Bahasa Pasemah Dan Banyak-banyak Lagi Istilah-istilah Asing Yang ada Dalam Bahasa Indonesia Nah Tugas Pertama Kalian Tolong Cari Kosa Kata Atau Istilah Dalam Bahasa Darah Kalian Yang Digunakan Dalam Bahasa Indonesia Sekali Lagi Cari Kosa Kata Dalam Bahasa Daerah Kalian Yang Dengan Dalam Bahasa Indonesia Misal Bahasa Daerah Kalian Bahasa Ibu Kalian Bahasa Jawa Cari Tiga Kosa Kata Tersebut Tuliskan Artinya Apa Dalam Bahasa Aslinya Apa Tiga Tugas Pertama Lanjut Bahasa Asing Jika Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Kita Bisa Menyerap Dan Selain Bahasa Inggris Yang Telah Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Indonesia Ada Banyak Bahasa Yang Masuk Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Sansa Kerta Tamil Persia China Arab Portugis Belanda Dan Latin Dan Masih Banyak Lagi Sebenarnya Ini Yang Saya Tuliskan Misalkan Sansa Kerta Adi Kuasa Adi Yang Utama Ini Luasa Kekuasaan Ada Portugis Misalkan Bangku Bangko Bangko Bendera Bendera Ada Bahasa Belanda Yang Sering Kalian Menyengangkan Handuk Handuk Ada Dongkrak Untuk Mobil Dongkrak Arab Yes Bahasa Indonesia Menyerap Bahasa Arab Jadi Tidak Usah Anti Arab Alam 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 Rezuki Rezuki Gak usah pake Kol-kolah Rezuki Rezuki Dari Bahasa Arab Bahasa Latin Bagaimana Anda Disrape Dalam Bahasa Indonesia Ad Hoc Ad Hoc Ad De Yure Ini Isilah Isilah Hukum Dan Masih Banyak Lagi Contohnya Bagaimana Cara Membentuk Isilah Setidaknya Ada Empat Yang Pertama Penerjemahan Penyerapan Penyerapan Gabungan Penerjemahan Dan penyerapan Dan Pereka Ciptaan Kita bahasa Satu ya Penerjemahan Ya berarti Diterjemahkan Dari kata asingnya Department store Menjadi tos erba Drop time Menjadi waktu Tetes Perfume Diterjemahkan Menjadi Minyak Minyak Wangi Jangan Nyanyi Perfume Menjadi Minyak Wangi Diterjemahkan Diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Bahasa asingnya Jika bisa Kalau tidak bisa Jangan dipaksa Lalu berikutnya Penyerapan Isilah asing Juga dapat Diserap Dalam bahasa Indonesia Dengan beberapa Kaidah Ketat Kenal Export Import I-M-P-O-R-T E-X-P-O-R-T Dalam bahasa Indonesia Diserap Export Import Seperti itu Ada Aksesori Aksesori Bahasa Inggris Ada teller Ada pizza Nah Terkira dengan penyerapan ini Kita harus paham Ada dua hal Ada Adopsi Ada adaptasi Kalau diadopsi Itu Plok Ketuplok Tidak berubah Plaza Pizza Hamburger Apa lagi Hmm Sattel kok Sampai detik ini Namanya Bola Untuk main Badminton Tidak terdefinisi Dalam bahasa Indonesia Kita masih menggunakan Bahasa asli Bahasa Inggris Sattel kok Iya bener Kita tidak menyebutnya Bola berbulu Atau Bulu terbang Apa Tidak Kita menggunakan Isilasi Sattel kok Diadopsi Dipinjem Nggak tukar Nunggu langitnya Yang kedua Adaptasi Export Import Aslinya Export Import Adaptasi Seperti katanya Adaptasi Maka adalah Ada proses untuk Menyesuaikan Dalam bahasa Indonesia Export Menjadi export Import Jadi import Standardization Menjadi standardisasi School Menjadi sekolah Seperti itu Jadi diselesaikan pengucapan Dengan Idah Indonesia Organization Organisasi Radikalisation Radikalisasi Disesuaikan dengan bahasa Indonesia Ya Bicara tentang penyerapan ada dua Adopsi Adaptasi Berikutnya Gabungan penerjemahan Dan penyerapan Tapi tetap harus memperhatikan Hukum Kaida Bahasa Indonesia Yaitu Diterangkan Dan menerangkan Maka ketika Ada kata Istilah asing Dark cell Itu adalah Cell gelap Bukan gelap Cell Bukan gelap Cell Bukan Cell yang gelap Bukan Gelap menerangkan Cell Tapi Gelap itu menerangkan Untuk cell Jadi Cell gelap Yang gelap Yang gelap adalah apa? Cellnya Seperti itu Simple Tabel Tabel yang Senderhana Seperti itu Perekat ciptaan Perekat ciptaan Ini opsi terakhir Ketika Penerjemahan Penyerapan Dan gabungannya Tidak bisa Maka Ada istilah Namanya Fondasi Cakarayam Memang Dalam istilah asing Juga tidak ada Sosro bau Tidak ada Kita ciptakan Sendiri Survive Bertahan hidup Dari Suatu Kondisi Covid-19 Misalnya Korban itu Yang survive Atau bertahan Disebut dengan Sintas Atau penyintas Seperti itu Menciptakan ulang Oke Ini adalah Cara Membentuk istilah Tadi sudah saya sebutkan ya Ada penerjemahan Ada penyerapan Ada opsi adaptasi Ada pegabungan Penerjemahan Ada perekat ciptaan Tugas kedua kalian Kalau tadi yang pertama Cari dari bahasa daerah Tugas kedua ini Silahkan kalian cari Di sekitar kalian Baik itu di Baliho Di iklan Tempel Oran Atau mungkin kalian suka nonton youtube Menemukan Screenshot aja Silahkan Pokoknya bentuknya seperti apa Bebas Caranya Cari minimal 5 istilah asing Yang masuk dalam bahasa Indonesia Jelaskan bagaimana prosesnya Dan dari mana sumbernya Misal Kalian Memotret Dicual Hamburger Harga 5 ribu Hamburger itu Bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia Diserat Melalui proses Penyerapan Yaitu Adopsi Atau Plak Ketuplak Seperti itu Oke 5 Jadi total Semua ada 8 3 Itu bahasa daerah 5 Ini adalah proses Pembentukan istilahnya Silahkan kerjakan Nanti upload di Kiklas Saya tunggu Jangan sampai Lupa Oke Ini adalah Akhir dari Sesi keempat Pertemuan keempat Tata istilah Dari pendidikan Bahasa Indonesia Terakhir Pesan dari sponsor Tetap patuhi Dan taati Protokol kesehatan Silahkan teman-teman Mencuci tangan Menggunakan sabun Menggunakan air Yang mengalir Gunakan maser Jangan berkerumun Dan jaga jarak Ingat Covid itu Masih ada Semoga kita Dipertemukan Di Perkulian Tata Muka Segera Sekian penjelasan dari saya Terkait dengan Tata istilahnya Jangan lupa Teman-teman Silahkan Dua tugas Yang tadi saya berikan Apa tugasnya Simak lagi Ke video belakang Jangan lupa Gunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Gunakan cover Di depan Covernya seperti apa Gunakan Pendauman penulisan Karya tulis ilmiah Pak Gimayong apa Cari tahu Dulu ya Pendaumannya Bisa kalian lulus Di BAK BAK Googling Terima kasih atas Kesediaan Dan kesetiaan Teman-teman Menikmati Menyaksikan video ini Saya tunggu Dua tugas tersebut Di Fiklas Terima kasih Sehat selalu Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton